ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi murid-murid atau siswa-siswi SDIT Al-Hikmah kelas 4 yang bapak cintai dan bapak banggakan tentunya kemarin kita telah mempelajari ya tentang Microsoft Word ya bagaimana bagaimana memulainya membukanya terus kita telah mempelajari tab-tab yang ada pada Microsoft Wordnya terus kita juga sudah mempelajari tentang menyimpan file perbedaan save dan save asnya itu apa ya bagi yang belum nonton masih ada videonya di Youtube bisa kalian simak kembali lalu untuk kalian sudah belajar mengetik ya ya walaupun masih 11 jari gak apa-apa usahakan 10 jari oke lalu kalian sudah mempelajari tentang membuka file lama ya file yang telah kalian save dibuka kembali itu juga kalian sudah melakukan praktik ya the word is a big book and those who do not explore and think about it read on the page yang halaman 29 kemarin terakhir ya sekarang untuk pelajaran tiknya kalian boleh lihat halaman ke 30 mengenai mencetak file atau print ya cetak file kita buka wordnya dulu bebas ya kalian mau menggunakan word 2007 2011 2013 16 ataupun 19 kalau disini bapak menggunakan office word 2019 oke cara mencetak file nah yang pertama pastikan dulu printernya ada kalau gak ada gak bakal bisa ya itu yang pertama yang kedua nyalakan printernya pastikan tinta yang ada di dalam printer itu ada atau terisi tidak kosong dan yang ketiga pastikan juga kertasnya sudah siap yang kalian gunakan dan sangat penting untuk diketahui ya kertas yang kalian gunakan untuk nge print ya kertas yang kalian gunakan untuk nge print dengan lembar kerja atau worksheet ini haruslah sama lihat disini ya di print ada nah ini jenis kertasnya letter ukurannya atau 4 atau misalkan kalian punya opsi lain A3, A2, A1, A0 mungkin nah ini kalian atur ngaturnya dimana pak ya sebelum memulai lembar kerja ini sangat penting di tab layout kalian atur dulu mau bentuk kertasnya seperti apa jangan nanti ketika kalian sudah mengerjakan sebuah tugas naskah atau skripsi dan lain sebagainya baru diatur nah itu pasti akan berantakan marginnya akan berantakan ya pengaturan latak kanan kirinya juga berantakan ya semuanya pasti gak enak nanti dilihatnya jadi double job atau 2 kali kerjaan mendingan dari awal sebelum kalian mengetik naskah kalian tentukan dulu kertasnya ya kalau misalkan itu tugas yang harus di print apa A4 atau letter ada ukurannya nah misalkan A4 oke udah didesain A4 ada yang banyak nih kalian bisa atur mau A4 mau apa ya nah oke itu pembahasannya sangat penting sebelum kita mulai mencetak file oke kalian lihat bukunya sambil perhatikan cara pertama arahkan pointer pada icon nah ini kemarin ada ya quick access toolbar quick access toolbar bisa kalian kostumisasikan kan belum ada nih ya belum ada disini tombolnya mana kita adakan dengan mengetik ini mengklik ini ya klik kita adakan quick print nah otomatis toolbar print akan ada atau tersedia disini oke nah ini bapak defaultnya apa nih bukan ya terus sudah maka akan langsung tercetak ya kalau misalkan konfigurasi pada printer sudah disiapkan sebelumnya untuk cara kedua bisa mengarahkan pointer ini ya yang gerak-gerak pointer ke arah file lalu ayo mana nih nah file lalu klik print sebelah sini ya satu kali aja cukup klik nah tempatnya akan mengeset dulu semuanya nih dari mulai jangan klik print dulu nah kita atur kopinya berapa jumlah kopian berapa ini bisa kalian atur tergantung kebutuhan nah yang dibawahnya kolom ini printernya apa gitu printer yang sudah kalian apa koneksikan sebelumnya itu namanya apa misalkan Canon atau Epson atau apa lagi kan banyak ya kalian bisa pilih yang mana lalu untuk settingannya nah ini printer properties ya ini beda untuk settingannya bisa kalian atur ya nanti ada gak disini sepertinya gak ada ya gak dibahas disini gak apa-apa bahas aja ini printnya semua atau kalau print all page berarti misalkan kalian punya 6 halaman 7 halaman berarti semuanya di print kalau current page berarti page berapa aja yang mau kita atur atau kita mau cetak misalkan 3 nah berarti 3 ya 3,5,6 misalkan berarti page yang akan dicetak itu gak semua melainkan hanya page atau halaman ketiga halaman kelima atau halaman ke enam kalau saya mau cetak halaman 1 sama halaman 12 bisa gak bisa 1 koma spasi 12 oke berarti yang tercetak nanti di lembar kerjanya adalah halaman 1 dan halaman 12 saja cetak keseluruhan bisa gak bisa defaultnya adalah cetak keseluruhan nah ini bisa satu sisi ataupun dua sisi ya print one side atau manualnya print on both side ini tergantung printer juga kalau yang bagus bisa bolak-balik langsung kalau enggak ya kalian menggunakan tangan sendiri ya buat ngebolak-balikin kertasnya dan harus harus apa ya talitik kadang gak sama banyak banget kesalahan lalu untuk collated nah misalkan kalian copy-nya lebih dari satu nih kalian copy-nya tiga misalkan nah itu yang keluar dulu 1, 2, 3 lembarannya apa 1, 1, 2, 2, 3, 3 nah ini collated atau uncullated kalau misalnya cetak yang dicetak lebih dari satu copy kalau satu ya enggak akan mengaruh pasti cetakan 1, 2, 3 namun kalau misalkan cetakannya misalkan 10 apa ya 10 copy nah ini bisa kalian atur mau 1, 2, 3 ya page-nya yang keluar dari printer atau 1 dulu baru 2 baru 3 nanti ya 1-nya ada 10 2-nya ada 10 atau 3-nya ada 10 itu tergantung kebutuhan nah untuk selanjutnya ada portrait orientation nah ini bisa ini diatur sebelumnya bukan sekarang sebenarnya bisa portrait bisa landscape itu gantung juga sebelumnya lembar kerjanya bagaimana kalau lembar kerjanya landscape ya otomatis ikutin landscape kalau lembar kerjanya sebelumnya adalah portrait dan kalian cetak landscape malah hancur nanti hasilnya nah ini tadi kertasnya ya sudah ditentukan mau yang mana bebas nah ini margin-nya margin-nya ada mana nih sebentar ini gak kelihatan gak kelihatan ya nah untuk margin-nya bisa kalian atur ya narrow normal moderate wide mirror atau default atau kalian bisa kustomisasi margin apa sih pak margin ya kanan kiri atas bawahnya mau gimana mau sempit atau apa ya bisa kalian atur disini oke lalu untuk yang terakhir apa nih one page per sheet nah ini bisa kalian misalkan maunya kecil-kecil aja ada 4 halaman atau 2 halaman misalkan 2 halaman ya berarti 1 lembar bisa memuat 2 halaman kalau yang bawah 1 lembar ya misalkan katakanlah 4 4 page per sheet berarti 1 halaman di kertas kalian memuat 4 lembar halaman yang kalian tulis di dalam office word nah ini bisa kalian pengaturannya ya berarti kalau makin banyak halamannya makin kecil tulisannya lembarnya tetap 1 ya ini bisa kalian atur kustomisasi juga bisa kertasnya ukuran apa ya ini berfungsi untuk review aja bukan menyerahkan ya kalau untuk review atau misalkan lagi lagi apa presentasi kadang penting nah untuk ini bapak bahas ya printer properties nah ini karena bapak belum menggunakan printer ya belum mengkonfigurasi dengan printer yang ada atau printernya belum ada maka tidak muncul kalau misalkan sudah mengkoneksikan dengan salah satu printer maka akan muncul nama printernya apa terus konfigurasi warnanya seperti apa yang mau dicetak warna apa hitam atau putih atau berwarna nah ini printer properties namanya tuh disini bapak belum ada karena belum koneksikan dengan salah satu printer yang ada oke nah untuk page setup nah ini bisa kalian atur lagi nih kelanjutan dari margin yang tadi bisa diatur atas top top atasnya bahasa inggris top atasnya berapa jadi dari atas ujung kertas sampai ke awal tulisan kalian berapa sentim atau berapa inci nah disini diatur left kiri berarti dari kiri mulainya bottom dari bawah right dari kanan ke kiri nah ini glitter tidak perlu ini pilihan orientasinya portrait atau landscape oke ini bisa kalian atur-atur sesuai sesuai kebutuhan kertasnya apa lebarnya seperti apa layoutnya seperti apa oke itu page setup baru kalian klik tombol print ini terakhir jadi kalian setting dulu baru print jangan langsung print baru setting terbalik udah kecetak salah nanti buang-buang kartas jadinya ya lalu untuk halaman selanjutnya halaman 23 nah kita coba nih praktik 2.6 panjang ya jadi praktik 2.6 itu mulai dari halaman ke 20 eh maaf ke 32 sampai dengan halaman ke berapa nih 36 kita coba ya nah nanti tugasnya ini praktik 2.6 sebelumnya sebelum kalian buat bapak buat dulu jadi kalian tinggal mengikuti saja atau sambil mengikuti sambil melihat melihat buku oke sudah disiapkan ya bukunya ya kalau bisa ini orientasinya mereka memakai sentimeter berarti bapak harus ganti dulu ini kan masih menggunakan defaultnya inch ya kalau ada yang sentim boleh langsung ini kita ganti dulu garisnya dimana sih adanya head fence sebentar garis nah ini show measurement in unit of sentim kita memakai sentimeter rata-rata di Indonesia kalau di luar negeri inch ada juga memakai milik sentim ya oke maka berubah disini oke ya cm oke yang pertama buka lo jendela microsoft word baru sudah beri nama file praktik 2.6 berarti kita namain dulu save gak bisa ya save ya karena kan belum di save sebelumnya kita save dulu dokumen apa namanya praktik 2.6 yang kita save oke maka akan berubah namanya pilih icon kembali icon mana yang ada di home untuk mengatur ketikan agar rata kiri kanan oke kita klik dulu ya oh ini sebentar ini normal aja sudah klik ini rata kiri kanan atur spasi dengan mengklik tab home kemudian klik tanda apa itu pada group paragraph oke nah ini ya pada group paragraph ada tanda kotak kecil paragraph setting klik aja maka akan muncul seperti yang ada di gambar 33 halaman 33 paling atas muncul kotak dialog paragraph oke betul klik tab indent and spacing sudah sudah defaultnya disini kemudian klik line spacing line spacing mana line spacing ini ya line spacing pilihannya kita atur menjadi 1,5 nah line spacing ini adalah memberikan spasi antar line garis maksudnya baris pertama baris kedua bisa kalian coba atur kalau single berarti mepet ya di bawahnya sudah ada preview bisa kalian coba multiply berarti panjang oke 1,5 atur paragraph sudah ini klik ok setelah itu nah atur paragraph first line indent nya ke berapa nih ke 1 gangka 1 atau 1 cm ini yang paling kecil di atas oke sudah ya berarti otomatis yang klik-klik yang kedip-kedip itu berada di angka 1 lalu klik tab layout klik margin kemudian custom margin klik tab layout oke tab layout kita klik kemudian klik margin kita pilih custom margin pengaturan rata kanan kiri atas bawah pada lembaran yang kosong nah ini page setup yang tadi ada pas pas print ya maka kan oh keterangan ada top dari atas ke bawah ini sudah dijelaskan tadi nah lakukan coba lakukan pengaturan margin seperti berikut top 3 cm kita ganti kita ganti 3 cm left 4 cm 4 cm terus bottomnya berapa bottomnya 3 cm rightnya 3 cm ini diatur ya ubah pula orientation menjadi landscape nah ini kan orientationnya portrait kita ubah oke jadi landscape sudah setelah itu kita klik oke oh bukan belum jangan dulu kamu dapat mencoba melakukan pengaturan pada tab paper ya papernya bisa kita atur bentuknya apa ya kalau disini kertasnya kembali akan 4 ya ke bapak klik 4 oke lalu klik ok aturlah jenis huruf dengan mengklik tanda nah di tab home ya jenis hurufnya ukurannya nah apa yang diketik nah kita klik dulu hurufnya mau apa nih bapak mau ketik dengan times new roman ya times new roman ukuran 12 oke coba kita klik ini aku ingin sekali punya 3 4 sampah di mana ini kalian klik ya sampai bawah sampai baru berapa paragraf 1 2 3 4 4 paragraf oke kita klik nih kita ketik sambil mengetik pastikan baterai pada pada laptop atau pc kalian terisi oke kita klik ya gak kelihatan ya sebentar bapak bisa aku ingin sekali punya 3 4 seperti lampu merah ini perempatan jalan kertas tempat sampah kuning untuk sampah dari kayu sampah sampah kayu ya enter ya ada ada mobil makut apa ada juga ada ada 3 yang kelihatan Terima kasih. 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 Dima kasih. Terima kasih. Nah misalkan seperti ini Jadi kalian foto Nah jadi foto ada dua ya Ini foto yang pertama dan foto yang kedua Tadi hasilnya sudah Kalian cetak Oke jadi kirimkan ke bapak Oke kalau ada yang mau ditanyakan Boleh langsung ke Japri bapak atau whatsapp Kalau tidak ada Oh iya satu lagi untuk halamannya Kita nama sedikit ya Halaman 38 karena tidak banyak materinya Ya untuk menutup dokumen Nah ini sudah selesai nih kita save dulu Kalau sudah kita save Lalu kita tutup dengan cara pertama Gampang klik close disini Klik sekali klik Cara yang kedua Out F4 cara bersamaan Di keyboardnya Kita coba cara ketiga dulu Ctrl F4 Ctrl F4 Mana nih Kontrol sama F4 Ini efek ya Itu untuk meng-close Out F4 Oh Beda kali Oke jadi tutup aja Segampang ya Oke Sudah Bapak akhiri Jangan lupa di like Videonya Kasih komen di bawahnya Kalau ada yang kurang Atau ada yang salah Dan Ya Subscribe ya Nggak bayar kok subscribe Malah kalian akan membantu Channel ini Channel pelajaran Nanti bisa digunakan oleh teman-teman kalian Atau mungkin sekolah yang lain Ya jadi Insya Allah bermanfaat untuk semuanya Nggak akan rugi Kalian akan dapat pahala malah Oke Kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax